Tema besar waktu mutamar NU di Jombang yang berpokoh Islam Nusantara itu sangat terpengaruh oleh keadaan di Timur Tengah jadi melihat umat Islam di Timur Tengah yang sudah carut-marut, babak belur, Irak yang kita banggakan Suria yang kita andalkan, Mesir juga ternyata porak-poranda, struktur masyarakatnya berantakan tinggal puing-puing kesyukuan, fanatisme kesyukuan yang sangat membahayakan Alhamdulillah di Indonesia masalah suku sudah selesai sudah selesai masalah suku tidak ada rasa salah satu suku lebih secemiwa dari suku yang lain tinggal masalah agama masih sedikit di Indonesia ini berangkat dari keprihatinan Arab Spring yang sebenarnya membawa harapan yang baik, positif ternyata malam bawa fitnatil kubro ya, fitnatil kubro yang sangat bahaya apa yang kita harapkan dari negara Irak yang ngetariknya di sana bentengnya ulama, pusatnya ulama sekarang apa yang bisa diharapkan dari Irak? Suria, apa yang kita harapkan dari bangsa Suria, negara Suria yang dulu ulama-nya hebat-hebat Abdul Rahabban Nakah, Syekh Umad dan Al-Buti ada Imam Nawawi, kalau ulama-ulama dunia kan banyak sekali lah sekarang sepak perangga apa yang kita harapkan kemajuan dari Mesir untung ada Al-Azhar, dari Benteng secara umum kita prihatin peradaban, kemajuan, ibu pengetahuan, teknologi, apalagi sudah nggak bisa kita harapkan datang dari Umat Kemudian Timur nah, berangkat dari situlah saya waktu itu mimpin rapat tentang tema Muhtamar 2014 itu bagaimana kalau temanya memperkokoh Islam Nusantara Alhamdulillah, rapat setuju waktu itu ada Yai Mustafa Mbisri sebagai Ho'is'am mengganti Yai Sahal Alhamdulillah jadi terus terang saja tema itu didorong oleh keprihatinan di Siti Timur Tengah nah, sekarang setelah saya tidak lagi jadi pengurus PBNU saya lanjutkan Islam Nusantara sebagai model cara berfikir, diskursus secara tertentu yang barangkali bisa kita memberikan solusi pada teman-teman kita sehingga adalah kita di Timur Tengah kita tunjukkan Islam Nusantara Islam yang harmonis dengan budaya yang menekankan ruh din yaitu akhlakul karimah dan ruhul waktunnya yaitu nasional kalau tadi dikatakan ayuhumma abdul ayuhumma awla memang ada yang penting agama dulu apa nasionalisme dulu amr-amar dulu apa nahi mungkar dulu sebenarnya kita usahakan satu tarikan nafas satu tarikan nafas kita usahakan hanya metode cara barangkali yang kita tarik yang pas caranya kita amr-maruf juga di saat yang sama kita nemungkar dengan cara yang mau itu hasana bil-hikmah wisdom itu terkata bahasa yang simpatik dengan mencacimaki belas itu dilarang oleh Quran cacimaki itu nahi mungkar kita lakukan tapi tidak dengan cara kasar nahi mungkar itu wajib kita lakukan nahi mungkar dengan cara tersendiri kalau itu hasana nahi mungkar juga bil-hikmah bajadilhum juga terima dalam rangka nahi mungkar jadi satu tarikan nafas gak bisa dipisahkan itu karena hanya cara mereka barangkali saudara-saudara kita sebelah sana itu caranya nahi mungkar mencacimaki gak boleh dalam Quran kamu jangan sekali kalian mencacimaki non-muslim atau non-islam nanti mereka mencacimaki islam masyarakat yang penuh dengan cacimaki nanti yang kedua tadi mana yang penting islam atau nasionalisme ini sebenarnya nasionalisme dalam rangka mengamalkan perintah islam membela tanah air bagian mengamalkan perintah islam jadi tidak bisa dipertanyakan mana duluan islam tapi kita membangun memperkuat semangat asionalisme dalam rangka melaksanakan perintah Allah juga islam sangat universal dan bagian dari mengamalkan islam adalah kita memperkuat berkokoh bulwak amin